Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! 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 Macam... Ha! Macam Hans Isaac. Ha? Hans Isaac. Eh, tapi Rosham Noor lagi popular dari Hans Isaac. Pula. Takkan saya nak bagi contohnya sepengkuan. Boleh juga. Biasa, kurang muda. Tak ada. Akulah budak nak cantan. Ha? Tak ada apa-apa. Rosham, esok ada nak pergi mana-mana. Mahmat dah pakai mask mana boleh cakap. Nanti Elo Elo nak cakap bertambah kedut muka itu. Macam ayah. Ha, percaya. Ayah tak ada kedut. Itu, itu, itu. Ini bukan kedut. Ini kulit lebih. Dia tak nak cantik macam Akul Mahmat ke? Alhor nak memang cantik itu tak cantik. Tak perlu memakan make up. Lainlah Akul Mahmat, dia memang perlu modifikasi muka dia. Tengok, terutama tentang hidung. Hei! Hidung-hidung jangan main-main. Ini hidung cari makan tau. Ya, ya, ya. Tengok! Apa yang awak dah buat? Apa saya buat? Hei! Kenalah saya tembak balik bunyi-bunyi tau. Hmm! Apa? Itu tepung apa dia dapat? Tepung rumah! Tepung rumah! Tepung rumah! Tepung rumah! Tepung rumah! Tepung rumah! Udah terlewat untuk putih! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ui! Sedap! Sikit! Sikit dia! Mahmat mana? Masih di dalam bilik. Di dalam bilik? Ay! Bila nak pergi kerja dia dah lewat? Sekejap, sekejap. Berapa panggil dia, ya? Terima kasih. Apa yang Mahmat buat lama sangat di dalam itu? Tak tahu. Hah? Hei! Betul. Boboibay katankah Mahmat tengah berdandan. Hah? Berdandan itu apa? Berdandan itu makeup lah. Oh! Itu bukan berdandan! Itu berpondang! Hei! Sorry, sorry, sorry. Saya nak jumpa. Tak kan? Harah, jalan jalan jalan. Hah? Kenapa? Ada apa yang tak kenakah? Tidak! echo, masu, masu, masu. Masu, 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 masu. Oh, masu, masu, masu. Masu, masu. Eeeh, saya ditek Sebut Cik Kamar, Eeeh, seperti Mayan, hidup. Apa ini? Eeeh, seperti Mayan. Eeeh, Mayan! Ayah, Mayan. Kenapa Mayan Karin yang masih hidup itu? E action. Eh, awak cakap saya seperti Maya Karin? Maksud saya, macam adik telah cimaya Karin. Alah adik dia yang nak kahwin dengan pelakon Hollywood itu. Coco Chanel. Hey, kenapa cantik sangat ini? Maksud saya, handsome. Awak sukakah? Suka, suka sangat. Kalau awak nak handsome macam saya pun boleh juga. Eh, Puan boleh, Puan boleh. Eh, tapi mana saya boleh handsome. Nanti kalau saya handsome, apa pula kata orang lain. Kata ini saya nak lawan toki. Eh, tapi kan. Kalau muka Encik Mahmat dia handsome, Encik Mahmat dia bercampur dengan orang yang handsome juga. Saya ada seorang klien. Dia memang handsome. Dia macam Encik Mahmat juga. Suka menjaga penampilan diri. Ya? Ya. Nak, nak, nak. Bawa saya ini. Saya boleh. Saya bawa. Oh handsome betullah Encik Mahmat ini. Bukan buri mereka nak ada apa pun. Mereka semua jembur. Mereka semua jembur. Mereka semua tak cantik. Tak macam Encik Adil. Encik Mahmat pun ke mesri. Saya nak tunjuk kepada kawan-kawan saya. Mereka ini tahu perasaan Encik Mahmat. Mereka ini jenis yang tahu tentang penjagaan penampilan diri semua. Saya nak kenalkan kawan-kawan saya. Mereka, Encik Aznil dan Encik Azwai. Mereka ini ambil tahu tentang penjagaan kulit. Kawan saya, Encik Mahmat, wang kaya. Tak maulah saya, Encik Mahmat, tak maulah macam ini. Biarlah saya ini gelap ke, lebam ke, berkerat, berkarat ke. Lagi baik daripada jambu tahu. Awak tahu tak? Ada orang lelaki nak ngorak saya lah. Dah awak nampak ayu, memanglah ramai yang terpikat. Eh, lepas itu, member-member lelaki saya. Dia orang dah rasa macam tak selesa dengan saya dah. Bila saya cakap dengan dia orang, dia orang asyik duduk tunduk saja. Saya tahu lah dalam hati dia orang, dia orang asyik duduk kutuk saya. Alamak, lantaklah apa orang nak kutuk awak. Lagipun awak kan ada kawan baru. Kawan-kawan yang lelaki lembut itu. Alamak, tolonglah. Eh, awak tahu tak? Bukan saya nak kutuk dia orang lah. Tapi dia orang asyik dah cakap pasal make-up, fashion baru, baju baru. Lepas itu, bila saya cakap dengan dia orang pasal bola, dia orang ingat saya cakap pasal gosip pemain bola keluar dengan hati saja. Adil, tolonglah, Adil. Saya mana nak gelapkan kulit saya balik ini, Adil. Tolonglah. Hah, Uncle catlah muka Uncle dengan saya itu. Uncle minum dah kicap banyak-banyak. Janganlah main-main Uncle serius. Eh, okey-okeylah. You better recommend Uncle buat santan. Setan? Bukan setanlah. Santan. Santan? Santan ini memang suka nak kulit orang asyik. Mereka kata kulit kita orang ini, warna golden. Itu pasal kita selalu nampak Mak Saleh, Mina Saleh yang terbaring kat tepi pantai itu. Sepalut bogek pula itu nak cari matahari itu. Lepi tengok buat apa itu? Hah? Santan-taining lah. Eh, kenapa Ruby nak buat juga? Uncle tengok kulit Ruby macam okey saja. Ruby nak tun sikit. Terlalu lama sangat bawah aircon itu. Jom, Uncle. Jangan Ruby. Oh. Jangan. Kita berjemur selama sepuluh minit. Jangan terlalu lama. Nanti kena sambung pula. Nanti kena sambung pula. Cairan matahari ini ada vitamin juga tau. Vitamin D. Jadi, Uncle tak payahlah risau. Muka Uncle akan kembali normal balik. Oh, dalam rumah. Helo. Helo. Hai, Nah. Aku tak nak lepak kat rumah. Hah? Nak jel keluar? Tuk wayang, jom. Okey, set. Kita... Okey, setengah jam lagi aku sampai OU. Baiklah, selamat. Selamat. Ruby nak jumpa tau kak OU dulu tau. Sampai jumpa sampai OU. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Inilah setsennya kita panas ala nu. Sampai jumpa dirimukkusnya. Yaang-san. Jangan lupa. Disviewerively, berお願い. Yang 3 menit. Jangan lupa. Siapa nyaman yang web� 0, sekarang. Saya dapat mengokong. Saya pergi. K Espanya. Saya rasa pemenda yang le Egg. Terima kasih. Tak, nak terang. Bila dah terang, nak kelak balik. Biar jangan ada barang kasih dia merasa. Tolong! Tolong! Mama! Kenapa ini? Mampat, kenapa dengan muka Mampat ini? Kenapa dengan muka saya? Apa awak kenapa ini? Apanya? Kenapa ini? Tidak. Tidak. Tidak! 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 Encik Ana Encik Aidil Encik Bakar cakap dia lewat sikit Oh tak apa tak apa Eh you dah berehat dah? Belum Saya tengah tunggu nak pergi minum Dengan Encik Mamat Oh Mamat Encik Mamat ya Encik Mamat ya Encik Mamat ya Encik Mamat Kenapa ni Hehe Awak tanya di sini ya Encik Mamat Encik Mamat Kenapa pakai topeng? Matanya panas sangat Encik Bakar Encik Bakar Terima kasih. Terima kasih.